Wah, gak lama lagi lebaran nih. Apakah kalian sudah berpikir pakai parfum apa di saat lebaran nanti? Kalau misalnya belum, kita bakalan membahas top 5 parfum yang cocok dipakai pada saat Idul Fitri di tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rian dari B Channel. Kali ini kita bakalan membahas top 5 parfum yang cocok dipakai pada saat lebaran nanti. Ingat, parfum yang ditampilkan di sini adalah parfum yang cocok dipakai cowok ataupun cewek. Jadi gak pakai gender, gak ada jenis kelamin di situ. Jadi semuanya bisa pakai aja. Nah, terus list ini bukan dihitung dari yang paling terenak sampai yang tidak enak atau tidak enak ke paling enak. Tapi di sini diurut dari yang paling mahal sampai yang ke paling murah. Jadi nomor 1 yang kita bakalan membahas ini adalah langsung yang paling mahal dulu di dalam list ini. Maka selanjutnya bertahap ke paling murah. Di nomor 1 ada parfum Mugler yang berjudul Alien EDP. Ya, parfum yang keluar di tahun 2005 cukup ikonik pada zamannya dan hype banget. Beberapa artis Indonesia malah masih pakai parfum ini yang kebetulan muncul di vlog mereka, di video mereka. Karena memang wanginya enak banget. Arawanginya itu adalah floral, warm, woody. Jadi ada bunga, aroma bunga-bungaan, ada hangatnya juga, tapi ada juga aroma kayunya. Parfum ini bakalan awet seharian kalau kalian pakai pada saat Idul Fitri nanti. Aromanya juga segar, hangat, dan manis. Jadi bayangin kamu lagi berendam di air yang dipenuhi bunga melati. Setelah kamu berendam, setengah jam, terus kalian keluar pakai lotion melati lagi. Badan kamu itu bakalan tercium segar, bersih, tapi sedikit hangat dan manis panjang hari. Jadi kalau kalian bingung di Idul Fitri mau pakai dari pagi sampai malam, gak mau pulang-pulang, dan kalian berharap pakai parfum yang cocok sampai malam dari pagi Idul Fitri, dari pagi sholatnya itu, ini bisa jadi pilihan. Yang nomor kedua, ada Alice EDP, dari Billie Alice. Ya, parfum ini punya arah wangi sweet, warm, powdery, dan gourmand. Jadi ada manis, hangat, bedak, dan juga seperti makanan dan minuman. Parfum ini cocok banget kalau kalian pakai di Idul Fitri nanti, tapi di malam hari. Atau kalian pakai ini di siang hari cuma di ruangan, bukan untuk parfum di panas matahari. Hanya cocok di ruangan. Makanya saya lebih rekomendasikan ini digunakan di malam hari aja. Tapi kalau kalian mau pakai dalam ruangan, boleh aja sih. Bayangin, kalian pakai bathtub yang isinya itu coklat putih. Aroma coklat putih itu bakalan masuk ke badan kalian atau tubuh kalian. Itu kamu seperti tercium silver queen by coklat berjalan sepanjang hari. Kalian bakalan tercium seperti itu. Karena keawetan barang ini lumayan awet banget. Jadi kalau kalian pakai di malam hari, misalnya habis maghrib jam 7 malam itu, terkadang saya masih cium itu sampai subuh kalau kalian nggak cuci-cuci tangan. Tapi kalau sudah cuci tangan, ya pasti aromanya bakalan pudar. Ini cocok-cocok banget sepanjang malam hari. Lumayan mewah kalau kalian pakai di teman keluarga nanti. Atau ketemu dengan calon mertua. Ini, 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 ini. Cocok dipakai. Yang penting malam hari. Yang ketiga ada Toy Boy dari Mos Cino. Ya, parfum ini punya aroma floral, spicy, woody. Kamu suka bunga mawar, tapi parfum mawar yang kamu pakai terlalu umum, terlalu pasaran. Kamu pengen yang unik. Jadi, kadang kita cari yang unik, ini bisa menjadi pilihan. Kenapa? Karena kalau kalian pakai toy, toy boy. Ini kan toy boy. Aromanya itu seperti campuran smoky rose. Jadi, mawar yang tercium smoky. Tercium seperti, ah, bagaimana ya? Hmm, anggap aja mawar hangus. Ada bau mawar, tapi ada sedikit aroma hangus-hangusnya. Ditambah aroma kayu kering. Itu yang bakalan tercium di parfum ini. Jadi, anggap aja ada kayu, yang dikayu, bukan kayu sih, arang aja deh. Arang yang direndam di air mawar. Wah, itu yang bakalan tercium di parfum ini. Jadi, kamu bakalan dapat aroma bunga, kayu, dan rempah di saat yang bersamaan. Yang keempat ada Chisica Mila 1 EDP. Parfum ini punya arah wangi floral, sweet, dan warm. Misalnya, di pada saat Idul Fitri nanti udaranya lumayan sejuk, nggak panas, kalian bisa pakai parfum ini. Kenapa? Karena ini adalah salah satu pilihan kalau kalian pengen tercium mewah sepanjang hari. Kalian bakalan dapat aroma segar dari buah leci, bertemu dengan aroma mahalnya mawar, dan ketemu lagi dengan manisnya vanila. Kamu dapat manis, mahal, dan segar di saat yang bersamaan. Kalian bakalan tercium sangat berkelas di hari lebaran. Lumayan. Pakai show off, pakai pamer. Dan yang terakhir, ada parfum dari Maison Alhambra Infinimax. Ya, ini adalah parfum dupe atau klon. Jadi mereka langsung buat langsung beritahu kalau ini adalah klon. Terinspirasi dari parfum Nice Initio Max Therapy. Parfum ini punya arah wangi citrus, musky, fruity, dan floral. Kalau kalian pengen pakai parfum yang sepanjang hari cocok, mau siang, mau pagi, mau malam, mau matahari, lagi bersinar cerah, mau mendung, mau hujan, tetap cocok. Ini bisa jadi pilihan. Kenapa? Pada saat kamu spray parfum ini, kamu itu bakalan tercium seperti aroma sampo. Beberapa detik kemudian, aroma sampo ini bakalan berubah menjadi aroma bedak. Tapi bedaknya di sini bukan bedak yang tua ya, kayak emak-emak punya. Bukan. Tapi tercium segar dan manis. Kenapa? Karena ada maski dan mandarin orange. Bagi kamu yang nggak tahu maski, maski itu adalah notch yang dibuat dari salah satu organ rusak. Entah ini yang dipakai adalah max. beneran dari rusak atau mungkin cuma bahan sintetis, tapi aroma maskinya itu benar-benar enak. Aroma maski di sini bakalan tercium seperti bedak tadi, seperti yang saya bilang. Cuma karena ada mandarin orange, maka bedaknya ini bakalan tercium segar dan manis di saat bersamaan. Kadang-kadang mandarin orange-nya ini saya cium seperti aroma mangga di parfum ini. Itu benar-benar enak sih. Jadi kalau kalian pengen parfum yang segar sepanjang hari, di bulan, bukan di bulan, di hari Idul Fitri, maka ini bisa jadi pilihan. Oke. Cukup sekian. Kita bertemu di konten selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.